Di menu syaitan, kalau kita ikut pemahaman ini, lalu bagaimana masih ada orang yang bermaksiat? Yang harus kita fahami bahwa musuh kita bukan syaitan saja. Akan tapi ada yang lain yaitu nafsu kallati baina jembaik. Awal nafsu yang ada dalam diri kita. Dan ditutup oleh Allah bintu neraka. Neraka jahim. Para ulama menjelaskan ditutup maknanya apa. Maksiat itu sebetulnya di bulan Ramadan itu tidak mudah. Kecuali memang bagi orang celaka. Karena terbentuk satu suasana ibadah. Rasa melakukan maksiat itu terasa berdosa amat-amat-amat. Sehingga orang itu pada hakikatnya yang sadar akan agungnya Ramadan. Susah melakukan kemaksiatan. Dan makna lain dari tukhlaku bihi ababul jahimi di pintu pintu, ditutup pintu neraka maksudnya apa? Kita berdosa dan berdosa. Tapi ternyata pintu neraka ditutup untuk kita. Karena apa? Kita tidak lagi menjadi ahli neraka. Kenapa? Karena dosa kita sudah diampuni oleh Allah dengan panjatan-panjatan doa dan permohonan ampun kita di bulan yang dijanjikan Allah akan mengampuni hambanya. Kalau memang sudah terampuni dosa kita, tidak masuk lagi ke jahannam. Maka pintu tertutup untuk kita. Maksudnya apa? Pintu neraka bukan untuk kalian, hai umat yang beriman. Ngerti tidak? Ditutup. Kenapa? Kenapa? Kalian sudah diampuni. Maka bergegaslah untuk menjadi orang yang diampuni oleh Allah SWT. Dan dibelenggu syaitan-syaitan yang jahat. Dibelenggu. Ulama pun dalam menjelaskan belenggu syaitan di sini adalah Belenggu secara hakiki. Kita Fahami segak-segak sebagaimana anak lafad yang Tersurat yaitu Belenggu, ya dibelenggu. Ini mendapat yang pertama, dibelenggu dengan sesungguhnya. Dan setan tidak akan mengganggu lagi. Ada makna lain, belenggu ini adalah Melihat keadaan umat Dimudahkan oleh Allah untuk kebaikan. Seolah-olah dia ingin mengganggu, tidak bisa. Mengganggu, tidak bisa. Jadi semacam terbelenggu. Ibaratnya Upaya-upaya syaitan setelah tidak berkundal lagi. Biarpun tidak dibelenggu secara sesungguhnya, Tapi dia tidak mampu berbuat apa-apa Seperti Makhluk yang dibelenggu. Kembali kepada pemahaman yang pertama, dibelenggu syaitan. Kalau kita ikut pemahaman ini, lalu bagaimana Masih ada orang yang bermaksiat? Yang harus kita fahami bahwa musuh kita bukan syaitan saja. Akan tapi ada yang lain yaitu Nafsu kalatibayina jam baik Awal nafsu yang ada dalam diri kita. Dan hawa nafsu inilah yang punya komunikasi aktif dengan syaitan. Dan hawa nafsu ini juga yang telah menyimpan program-program syaitan. Kalau bahasa modernnya. Sehingga perut syaitan sudah tidak lagi Berada, menggoda Akan tapi programnya berjalan. Karena terlalu sering berkomunikasinya Hawa nafsu dengan syaitan. Sehingga yang membawa kita kepada Kemaksiatan adalah hawa Yang ammaruh bisu Yang mengajak, memerintahkan Kepada keburukan. Jadi terbiasa dengan hawa nafsu Lalu bermaksiat Hawa nafsu bermaksiat Kalau kembali kepada makna yang kedua Seperti yang kita saksikan di alam nyata ini Kemaksiatan sangat mudah untuk kita hindari Dan kebaikan sangat mudah untuk kita Kita laksanakan Dan kemaksiatan itu yang membawa adalah syaitan Dan di saat orang mudah melakukan kebaikan Berarti syaitan lepas di dalam mengganggunya Maka seperti dibelenggu Ini makna Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi